3 bulan pasca gempa, ratusan siswa sekolah dasar negeri Surya Kancana Cianjur Jawa Barat masih menjalankan proses belajar mengajar di tenda darurat beginilah suasana proses belajar mengajar di SDN Surya Kancana Kampung Barokasso Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang tanpa menggunakan bangku dan kursi layaknya sekolah normal para siswa nampak entusias mengikuti pelajaran dalam tenda darurat ini, kelas 5 dan 6 mengikuti kegiatan belajar mengajar secara bersama-sama hal ini dilakukan karena hanya terdapat satu tenda yang mampu menampung siswa dengan jumlah banyak salah seorang guru bernama Mira mengaku meski mereka masih bersemangat melaksanakan kegiatan belajar mengajar namun mereka juga dihantui rasa was-was terutama saat hujan turun hal tersebut dikarenakan lokasi tenda darurat tersebut berada di tengah lahan yang dikelilingi pohon besar yang rawan robo saya tuh dari 2008 mengajar berarti berapa tau ya? cemiak 2008 ya? iya, iya untuk yang saya rasakan untuk belajar ya pak ya memang sedikit was-was sih karena kan seperti sekarang ini hujan terus kita berada di tenda yang banyak dikelilingi oleh pohon bom besar jadi takut angin terus takut runtuh juga selain kita juga takut ada gempa sisulan pak memang sebetulnya semangat mereka sangat tinggi tapi terkadang ketika ada cuaca yang tidak memungkinkan untuk berangkat sekolah mereka agak takut atau was-was untuk bersekolah pak jadi seperti kurangnya anak-anak yang tadi belajar banyak jadi sedikit seperti sekarang ini untuk setiap harinya sih 98% sekolah anak-anak sudah bersemangat untuk sekolah selamatkan saya ya mudah-mudahan dalam kondisi seperti ini anak-anak masih bersemangat untuk sekolah dan Cianjur akan pulih seperti biasa lagi dan anak-anak akan belajar di kelas seperti biasa Alhamdulillah untuk edukasinya kita membuat trauma healing pak untuk anak-anak biasanya pembelajaran trauma healing selain dengan guru-guru ada juga dengan relawan-relawan yang juga membantu kita pak jadi anak-anak bisa semangat lagi belajar seperti itu sementara itu bangunan sekolah yang dulu mereka tempati saat ini masih dalam proses pembangunan setelah roboh akibat gempa kampung baru kaso merupakan salah satu wilayah terdampak gempa magnitudo 5,6 yang terjadi akhir November 2022 lalu sedikitnya 285 bangunan rumah warga luluh lantak di guncang gempa dan hingga saat ini ratusan kepala keluarga masih bertahan di pengungsian selamat menikmati